Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi tentu saja tidak melupakan finance konservatif yang ada, tetap ilmu finance-nya adalah ilmu finance yang mendasar dan yang memang mereka butuhkan nanti dipersiapkan di luar sana. Dan dibungkus dan diekwip, dilengkapi dengan berbagai ilmu digital. Nah setelah itu yang kita sadari lagi adalah bahwa di luar sana yang paling penting yang harus kita notice adalah mereka punya soft skill yang cukup untuk bisa bersaing di industri. Saya merasa tantangan yang paling besar. Yang paling besar itu adalah bagaimana mendesain kurikulum yang dapat memperpadukan perkembangan dari hard skill dan juga soft skill. Yang saya lihat adalah dengan semakin bercampurnya capital intelligence baik dari luar negeri atau baik dari dalam luar Indonesia misalnya ASEAN sekalipun, dan percampuran skill-skill itu sangat kompetitif menjadi sesuatu kompetitif. Jadi hard skill itu tetap sangat penting tetapi soft skill itu juga adalah salah satu bagian yang kurikulum Indonesia itu belum terlalu banyak expose. Sehingga dengan cepatnya globalisasi ini sangat penting bahwa pendidikan itu mampu untuk membantu mahasiswa agar mendapatkan dua-duanya secara seimbang. Dua dari aspek hard skill sendiri makin banyak skill-skill baru yang dibutuhkan dan harapannya sih kalau bisa skill-skill ini juga diajarkan dari sekarang. Karena misalkan data science, data analitik dan sebagainya itu hal-hal baru yang akan jadi makin-makin penting ke depannya. Tapi mungkin sekarang belum ada di kampus-kampus soft skill juga yang kedua, karena mungkin kebanyakan kalau kita lihat dari akademi, dari yang mereka-mereka yang baru masuk kerja yang saya lihat itu kadang kurangnya di social interpersonal skill. Jadi bagaimana cara mereka presentasi, cara mereka untuk negosiasi dengan partner, dengan client dan sebagainya, cara mereka untuk ngobrol, networking dengan pihak-pihalan itu kadang masih kurang. Padahal hal semacam itu sangat penting. Jadi dua itu sih kalau misalkan itu bisa di-improve akan jauh lebih baik lagi untuk nge-bridge gap antara yang sekarang dengan industri ke depannya. Tiyo Nogani selaku Executive Director of Financial Innovative Group dari Otoritas Jasa Keuangan menambahkan bahwa institusi pendidikan tinggi di Indonesia harus selalu tetap relevan dengan perkembangan saat ini di pasar kerja dan meningkatkan partisipasi aktif dan kolaborasi mereka dengan para regulator dan industri. Pendidikan harus mampu menyiapkan SDM yang siap untuk menghadapi fenomena yang terjadi yaitu kecepatan adanya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia termasuk di bidang keuangan. Apabila tidak terjadi supporting dari dembaga pendidikan untuk men-support ekonomi digital saya kira mungkin pendidikan akan ditinggalkan. Dan terus terang saja ada risiko terbesar dari ekonomi yang tidak dipasok oleh SDM yang cukup pasti akan mengimpor SDM dari luar negeri. Atau bahkan mungkin worst come to worst adalah bahkan terjadi kekosongan di dalam perekonomian sehingga kita tidak akan mengalami sebuah secara teori ekonomi disegambakan sebagai sebuah efisiensi ekonomi. Sehingga kalau tidak dipasok pasti akan ada idle dan akhirnya terjadi pemborsan-pemborsan di ekonomi yang akan dirugikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira peranan dari pemasokan talent digital oleh universiti menjadi sebuah hal yang sangat-sangat penting untuk mewujudkan cita-cita ekonomi yang lebih efisien, lebih high tech dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat banyak.